Aktris Nikita Mirzani kembali datangi apartemen putrinya, di Bilangan Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis, 19 September 2024, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Loli yang kini tinggal di apartemen sebelumnya telah dijemput Nikita Mirzani, namun tak ada di tempat. Menurut pantauan Tribuntangerang.com, Nikita Mirzani datang bersama pengacaranya, Fahmi Bahmid, serta tim. Nampak Nikita menggunakan kardigan hitam dan baju tank top hitam saat sampai di apartemen. Nampak juga Nikita Mirzani didampingi oleh sahabatnya Mel Syahputra serta dokter kecantikan Oki Pratama. Nampak Loli dibopong dan meminta tolong karena tak mau ikut Nikita Mirzani. Tolong, tolong mereka semua paksa gua, ucap Loli berteriak. Wartawan tolong, kata Loli berteriak. Nampak Loli dimasukkan ke dalam mobil Alphard milik dokter Oki dan langsung meninggalkan kawasan apartemen. Sebelumnya, Nikita Mirzani geruduk apartemen yang ditinggali anaknya Laura Meizani Nasru Asri alias Loli di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Rabu, 18 September 2024. Saat dikonfirmasi melalui kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmit menjelaskan alasan kliennya datang ke apartemen Loli. Fahmi mengatakan Nikita Mirzani datang hanya berniat menjeput anak sulungnya. Tolong, tolong mereka semua paksa gua, tolong mereka semua paksa gua. Paksa gua, tolong mereka semua paksa gua, tolong mereka semua paksa gua, tolong mereka semua paksa gua. Terima kasih.